Assalamualaikum bunda, apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan afiah ya. Hari ini saya mau masak gulai iga sapi, ini iganya udah direbus. Saya masih masak bareng dengan ibu ya, dan ini bumbunya. Itu ada cabai merah, bawang merah, bawang putih. Kemudian ada daun salam, serai, ada daun jeruk, ketumbar, merica bubuk. Ada ini bumbu yang dihaluskan ini, ada lengkuas, kemiri, jahe, kunyit, dan pala. Ada gula merah dan garam ya. Oh ya ini kalau ada boleh ditambah dengan kapulaga, dan ini tambahannya juga ada bawang goreng ya. Langsung aja kita ke proses memasaknya. Ini bumbunya semua dihaluskan ya. Ini gak saya blender, karena ini mau diulak aja. Kalau mau lebih cepat, lebih simpel, boleh di blender juga. Silahkan aja, terserah aja. Ini bumbunya semua dihaluskan, kecuali daun-daun ya. Daun-daun salam, daun jeruk, dan lengkuas seraihnya hanya digeprek aja. Nah sekarang ini udah halus, langsung, kalau udah halus, langsung aja diserok ya. Kemudian dioseng bumbunya, ditumis, dioseng sampai harum. Jangan lupa juga dimasukkan tadi seraihnya, daun jeruk, kemudian daun salam juga. Dioseng lagi, apinya pakai yang kecil aja ya, supaya gak gosong. Kemudian ini udah mau harum, dan lengkuasnya juga dimasukkan. Dioseng lagi, supaya tidak gosong ya. Kemudian saya akan menambahkan juga disini, gulanya itu akan saya beri santan ya. Tuh santan, saya masukkan. Karena ini dagingnya udah di iga sapinya itu sudah direbus, jadi langsung aja dimasukkan, gak apa-apa. Gak usah nunggu mendidih, langsung dimasukkan. Nah ini nanti direbus sebentar sampai kuahnya itu mendidih. Jangan lupa tes rasa. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Nah ini dia nih. Nah ini kita tunggu sampai mendidih, sampai bumbunya meresap. Tambahkan juga dengan itu ya, garam dan penyedap. Penyedapnya sesuai selera aja. Saya pakai roiko ya. Nah ini. Kemudian ini udah mau mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, berarti sudah matang ya. Tuh, nah ini udah mendidih. Nah ini udah matang, mau saya angkat dulu. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.